Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel lapaktani Hai nah buat teman-teman yang lagi potong ikan gapi platinum retel dumbo air ya di sini saya ada ready ya teman-teman ya ready platinum retel dumbo air silahkan di order ya mau pasangan atau jantan juga enggak masalah ya dan juga kan gapi redragon ya di sini indukan ya silahkan di order juga ikan redragon yang sudah siap menjadi indukan Hai nah pada kesempatan video kali ini saya akan kultur kota air lagi ya di sini saya akan menggunakan bahan tahu yang sudah di fermentasi Nah itu dia Hai nih teman-teman ini tahu yang sudah kita fermentasi ya tahu yang sudah di fermentasi itu sekitar satu bulanan teman-teman tapi aromanya ya Wow sangat sangat tidak enak pokoknya lah tapi kita akan coba kultur menggunakan ini apakah hasilnya Wow seperti aromanya ya kita akan cobalah ya Bismillahirrahmanirrahim ini kita menggunakan segini aja teman-teman eh tapi ini aromanya sangat-sangat-sangat menyengat ya nah nah seperti ini kemudian kita aduk dulu ya ini jangan di indor ya teman-teman ya kalau mau kultur kota air menggunakan ini jangan di indor nanti satu keluarga bisa mabuk nih kalau kalau pakai ini eh sangat-sangat aromanya luar biasa pokoknya ini bismillah kita tuangin staternya nih ya tetapi staternya bismillah mudah-mudahan ini berhasil nah jadi cara kulturnya ini seperti ini aja ya kalau misalkan teman-teman mau tanya tentang ini cara fermentasinya gimana jadi cara fermentasinya itu seperti kita fermentasi cucian air beras ya tapi ini lebih lama lagi cara menyimpannya ini bisa udah satu bulan lebih kayaknya ini dan aromanya juga wah pokoknya silahkan dicoba lah biar tahu seperti apa aroma dari tahu putih ini yang di fermentasi ya jadi silahkan dicoba saja dan jangan sekali-kali kalian itu kultur kutu air menggunakan ini itu di dalam ruangan ya usahakan itu benar-benar di luar ruangan atau yang jauh dari pemukiman ya itu sangat bagus ini enggak masalah kalau jauh di pemukiman nah apalagi kalau banyak segini itu untuk beberapa kolam itu Insya Allah ini hasilnya akan bagusnya karena apa karena aromanya juga sangat luar biasa bagusnya jadi ini harus di luar ruangan ya jangan di dalam ruangan harus tidak di luar ruangan terkena air hujan dan kena panas sinar matahari secara langsung oke nah jadi kan kita udah kebiasa nih kultur kutu air menggunakan cucian beras yang sudah di fermentasi ataupun yang belum di fermentasi nah untuk kali ini itu kita akan lihat seberapa bagus dan seberapa banyak dia akan berkembang si kutu airnya nanti disini ya jadi ini tidak akan saya langsungkan video ini ya jadi kita ya cukup segini aja cukup segini aja biar nanti setelah beberapa hari saya ada update lagi nih perkembangannya bagaimana ya jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini jangan lupa like teman-teman ya ini sangat bagus ini aromanya sangat luar biasa nah jauh jangan lupa like ya teman-teman ya jangan di gini nah gini aja tapi enggak apa-apa sih misalnya teman-teman mau kayak gini juga masalah nah oke mungkin cukup untuk video kali ini ya teman-teman ya ini singkat saja videonya terima kasih banyak yang sudah support channel lapaktani mudah-mudahan channel ini bisa berkembang maju dan bisa menginspirasikan buat teman-teman semuanya ya silahkan disk request mau bikin video apa tutorial apa Insyaallah kalau saya bisa kalau saya mampu Salah akan saya buatkan ya kalau ada waktu juga saya insyaallah akan buatkan nah saya akhiri video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kutu air ready setiap hari ya silahkan di order atau yang mau datang ke sini silahkan nih saya setiap hari Alhamdulillah itu bisa panen kutu air ya silahkan saja buat teman-teman yang jauh ya silahkan di order bisa dilihat di link deskripsi video ini nih kutu airnya itu banyak Alhamdulillah banyak terus dan setiap hari itu bisa panen terus iya 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 tuh ya tapi untuk sekarang kutu airnya enggak tahu kenapa ini kutu airnya itu pada warnanya agak putih nah kalau yang ini malah agak hitam essa pemandangan itu dia juga infelio yang sudah teyelah Jordan R llevarnya semacam Sampai tembuk di sedem indetta tembuk hub sedem sedem